Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam seni budaya Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama youtube channel saya Kamduria teman-teman Di kesempatan kali ini saya akan mencoba Mencontohkan menggambar Yang ini cukup familiar dalam lakon pewayangan Yaitu adalah Menggambar wayang sumantri Dan bambang sukrasana Tentu nama sumantri Dan bambang sukrasana ini Di dunia perwayangan Tentu tak asing lagi Karena pernah sering diadakan pementasan wayang kulit Dengan lakon sumantri ngenger Lantas siapa sih sumantri ini sebenarnya Dan bambang sukrasana siapa sih sebenarnya sih Wayang sumantri Dan wayang bambang sukrasana Merupakan putra dari resi swandakni Dari pertapaan argaskar Bambang sumantri dan bambang sukrasana Merupakan kakak beradi Bambang sumantri adalah Kakak dari bambang sukrasana Ketika itu bambang sumantri Pernah Mendapatkan Perintah titah sang raja Arjuna Sasrabau Yaitu adalah raja di kerajaan Maispati Untuk membedul taman dari kayangan Untuk memindahkan ke kerajaan Maispati Sesuai perintah dari sang raja Untuk memenuhi keinginan istrinya Dewi Citrawati Dan bambang sumantri Tidak mampu melakukan hal ini Yang mampu melakukan ini adalah Bambang sukrasana Bambang sukrasana ini digambarkan sebagai buto Yang wajan ini Menyerupai buto Yang cukup seram Suatu hari Ketika Bambang sukrasana ini Kepengen ikut sumantri Tidak diperbulikan Bambang sumantri Akhirnya Setelah membedul taman ini Bambang sukrasana Sukrasana ini Ditinggal di taman Dan Berada di taman Dan ketika suatu hal Dewi Citrawati ini tahu Atau ketika bermain di taman ini Mengetahui ada sebuah Makhluk Yang cukup seram Dan menyeramkan Dan melaporkan hal ini Kepada Prabu Arjuna Sasrabau Sehingga Arjuna Sasrabau Sebagai keraja Maispati Mengutus patina Yang bernama Suwondo Atau Bambang sumantri Untuk membunuh Atau mengusir Membunuh Yang ditakuti oleh Dewi Citrawati ini Bambang sumantri ini tahu Siapa sih yang dimaksud oleh Dewi Citrawati ini Berwajah yang menakutkan ini Yaitu adalah Tak lain tak bukan Adalah Bambang Sukrasana Kemudian Bambang sumantri Ketaman Sriwedari Yang telah Ditetapi oleh Bambang Sukrasana Dan menyuruh untuk Jangan ada disini lagi Namun Keinginan Bambang Sukrasana Tidak ingin Terpisah lagi Bersama Kakaknya Sehingga Waktu itu Bambang sumantri Menakut-nakuti Bambang Sukrasana Dengan hampir Secara tak sengaja Oleh dirinya sendiri Hal inilah Yang membuat sumantri sedih Dan Di kemudian harinya Ketika Sang Raja Membunuhi kebu Keinginan Istrinya Dewi Citrawati Untuk membendung Sebuah sungai Agar bisa Ditempat Untuk mandi Dewi Citrawati Bersama Pembantu-pembantunya Prabu Harjuna Sasrabau Ini membendung Sebuah sungai Sampai Meluap Ke negara Alengka Sehingga Hal ini Menyebabkan Raja Alengka Mengutus Telik Sandi Untuk mengetahui Siapa sih Penyebab dari Meluapnya Sampai ke Negara Alengka Ini Sehingga Raja Alengka Mengetahui Bahwa ini Berasal penyebabnya Dari Kerajaan Maispati Raja Maispati Yaitu Arjuna Sasrabau Dan pada saat itulah Rahwono Raja Alengka Merukah Dan mengirim Pasukan Untuk berhadapan Dengan Kerajaan Maispati Ketika Saling berhadapan Pasukan Dengan Pasukan Pasukan Rahwana Kalah Di tangan Pasukan Bambang Sumantri Dan ketika Itulah Bambang Sumantri Akhirnya Berhadapan Dengan Raja Alengka Rahwana Diraja Namun Kesaktian Raja Rahwana Meskipun Seringkali Terluka Terpenggal Selagi Kepalanya Menyentuh Tanah Tidak dapat Mati Dan Mencantuk Kebali Karena Rahwana Memiliki Ajan Rawa Rontek Dan Akhirnya Sumantri Kalah Berhadapan Dengan Raja Rahwana Dan Inilah Kalahnya Sumantri Yaitu Kalah Dengan Rahwana Oke Teman Teman Sebelum Itu Ini Adalah Sekilas Cerita Ya Yang Ada Di Dunia Perwayangan Dan Oke Teman Teman Sebelum Itu Bagi Yang Baru Pertama Berkunjung Ke Channel Kam Nuri Ad Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Ke Channel Ini Dan Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Cintailah Budaya Yang Kita Miliki Cintailah Budaya Nusantara Cintailah Wayang Nusantara Dan Salam Seni Budaya Salam Santun Salam Budaya Inilah Cara Menggambar Bambang Sumantri Dan Wayang Bambang Sukrasana Secara Pelan Dan Tentunya Pas Untuk Belajar Menggambar Wayang Bambang Sumantri Dan Wayang Bambang Sukrasana Secara Detail Bambang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati